Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku dimanapun saudara berada ketemu lagi mengudara bersama MPS yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan disarut disadur dari media sosial Repolita dengan judul aksi atlet Israel yang rusak tempat tidur kardus netizen Jepang tindakan barbar aksi atlet Israel yang rusak tempat tidur kardus netizen Jepang mengatakan itu tindakan barbar sebanyak delapan atlet asal Israel mendapat kecaman usai melakukan aksi tak terpuji yaitu merusak tempat tidur dari kardus di desa olimpiade Tokyo 2020 seperti diketahui sebelumnya para atlet olimpiade Tokyo 2020 tersebut disiapkan tempat tidur yang terbuat dari kardus menurut panitia meskipun yang terbuat dari kardus tempat tidur tersebut memiliki kekuatan hingga 200 ribu ulangi 200 kg namun para atlet Israel sengaja mencoba kekuatan tempat tidur hingga akhirnya jebol Hai apa yang dilakukan adalah lelucon dan tindakan yang tidak termaafkan tetapi sebaliknya daya tahan yang dipatahkan delapan pria kuat itu bagus sebagai bukti kekuatan bed ungkap seorang netizen Jepang Nami Honda seperti dilangsir tribunnews.com Sabtu 31 Juli 2021 itu tindakan barbar pendidikannya kayak apa ya mereka itu keterlaluan sekali imbu Akiyama warga Tokyo kendati begitu ada juga yang melihat aksi atlet Israel tersebut sebagai promosi bagi pembuat tempat tidur dari kardus kardus tersebut sebaiknya bukankah itu iklan yang bagus setelah Olimpiade Olimpiade sepertinya akan laris di Jepang dan luar negeri tampaknya mudah dipindahkan jadi sepertinya kita bisa membuat yang kedua dan ketiga tidak apa-apa untuk ditiduri delapan orang timpal Aosora netizen lainnya Hai sindiran lain juga disampaikan Asumaso yang menulis bagaimanapun kemampuan teknologi perusahaan Jepang luar biasa Terima kasih telah memberitahu dunia tentang daya tohat tahan tempat tidur kardus pembuat video akhirnya menghapus video tersebut dan telah meminta maaf kepada dunia atas perbuatan yang dilakukannya bersama delapan orang Israel tersebut hingga saat ini video tersebut sudah diakses lebih dari 650 ribu kali di YouTube artikel asli ada di terkini demikian sahabatku informasi yang berdar di luar negeri jadi teringat juga kita dulu ya waktu Pilpres ataupun milu kotaknya kotak kardus ya dan mungkin juga kuat kali ya ya kan kotak kardus tapi pakai gombok ini saja saudara ku siralkan video ini jangan lupa subscribe channel yang mantap ini kawan sekali di udara tetap di udara bersama MPS salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati